Hai Bapak Ibu, kita kembali ketemu lagi nih kalau Bapak Ibu kemarin ikut sosialisasi itu kemarin saya yang MC Nah, saya akan menemani setiap Sabtu untuk jadi moderator antara Bapak Ibu beserta dengan Bu Dhani Kebetulan hari ini nih hari pertama kita pelatihan ya Perdana dan akan langsung membahas tentang mindset dan tantangan pengusaha Nah, kita akan belajar seputar mindset dan tantangan pengusaha bersama dengan Ibu Dhani yang kemarin juga sudah saya jelaskan ekspertnya beliau di bidang ini Bidang keuangan nantinya, nah untuk mengawali supaya ini masih agak-agak ringan materinya untuk memotivasi Bapak Ibu juga Jadi kita akan bahas tentang mindset dan tantangan pengusaha Nah, kalau gitu saya langsung serahkan ke Bu Dhani untuk menjelaskan silahkan Jangan sampai misalnya Bapak Ibu tahu diri Bapak Ibu karena kata orang saya adalah orang yang baik Kata orang saya itu orang yang penolong, kata orang saya itu orang yang kreatif, itu kata orang Bapak Ibu Tapi pernah nggak Bapak Ibu menelusuri ke dalam diri, Bapak Ibu sebenarnya kayak apa sih orangnya Pernah nggak dengan sengaja Bapak Ibu menuliskan apa sih yang menjadi kekuatan Bapak Ibu Bapak Ibu kalau kita lihat nih, jadi semua proses yang tadi saya sebutkan Itu diawali oleh satu titik yang adanya di dalam diri Bapak Ibu Yang disebut dengan cara pandang atau mindset Yang mempengaruhi mindset itu banyak, faktor dari eksternal maupun dari internalnya Bapak Ibu Tapi mindset itu sebetulnya akan menunjang berbagai hal di dalam kegiatan yang Bapak Ibu lakukan Pengendalian diri yang baik Pengendalian diri ini lebih mengatur diri Kita harus konsisten, harus disiplin, itu karena kita bisa mengatur diri Dan yang terakhir adalah untuk bisa sembilan hal ini kita lakukan dengan baik Sepuluhnya adalah harus punya sense of humor Jadi Bapak Ibu harus juga bisa menikmati prosesnya Dan punya jiwa humor yang Bapak Ibu perlu kembangkan Jadi kadang-kadang emang sulit sih Tapi banyak hal-hal lucu juga yang kita alami Ini gitu ya